Kita melihat wajah bengis itu disembunyikan dengan wajah baik pemandu-pemandu sorak dari Jokowi. Di depan itu kan berjajar pemandu sorak Jokowi kan? Nah Jokowi sendiri menyusun strategi busuk itu. Untuk satu periode, sorry, untuk satu putaran segala macam. Jadi persiapan kebusukan itu di belakang layar itu. Itu yang kita sebut sebagai, biasanya itu kalau panggung Yunani itu, yang di depan itu dibikin bagus, di belakang itu kasak busuk itu. Obstiniti itu, kebusukan. Jadi panggung depan dan panggung belakangnya berbeda? Itu pas itu yang terjadi. Pengamat politik Rocky Geruk, menyindir statement Jokowi yang mengaku tidak akan kampanye di Pilpres 2024. Mendengar hal tersebut, Rocky menanggapi dengan mengatakan, tukang bakso juga bisa melakukan statement demikian. Awalnya, Rocky mengomentari wajah pengis presiden yang disembunyikan oleh pemandu-pemandunya. Menurut Rocky, Jokowi sendiri menyusun strategi busuk untuk satu putaran. Ia sedang mempersiapkan kebusukan itu di belakang layar. Di depannya ia bikin bagus, namun di belakang itu kasak busuk. Tapi kalau kemudian disatakan bahwa komitmen presiden tetap dalam koridor konstitusi, itu hanya pembelaan atau omong kosombra? Itu kalimat tukang bakso juga begitu. Kalau kita dengar, ya ketahui presiden tuh, iya. Tetapi prakteknya sejak Gibran disodorkan melalui pamannya itu, itu udah penanda pertama bahwa kebusukan sedang dipersiapkan tuh. Something rotten in Denmark gitu, dalam lakuan-lakuan Shakespeare misalnya. Kebusukan antara panggung depan dan panggung belakang berbeda. Saat Rocky ditanya, presiden mengatakan akan melangkah sesuai dengan koridor konstitusi. Rocky lalu menjawab, itu omong kosong. Kalimat tukang bakso juga bisa begitu. Depannya ia bilang iya, tapi prakteknya sejak Gibran disodorkan oleh pamannya, itu menjadi penanda kebusukan sedang dipersiapkan. Jadi kita mencium bau itu, nah ciuman itu yang kemudian masih ingin ditahan oleh universitas itu. Profesor-profesornya, udah-udah, kita mungkin bisa cari wangian yang lain. Tapi lama-lama busuknya gak ketahan kan. Tapi hari ini gak ada wangian lain, ternyata bau busuk aja. Betul, itu betul-betul. Kita mau kasih nama apa, presiden. Presiden Soeharto bikin hal yang sama, tapi dia sadar belakangan tuh. Jadi kita sebut Soeharto adalah bekas presiden Indonesia. SB bekas presiden Indonesia. Jokowi masih presiden, tapi dia jadi presiden bekas karena udah bau busuk itu. Roki melanjutkan, masyarakat sudah mencium kelekat busuk itu. Tapi hal itu yang coba ditahan oleh para akademisi di universitas. Agar nantinya tidak terjadi chaos. Tapi lama-lama busuknya tidak dapat dipendung sampai keluar kemana-mana. Bahkan tidak ada wanginya sama sekali. Lalu apa yang bisa dilakukan sejauh ini, termasuk juga suara dari kampus, guru besar termasuk rekan-rekan mahasiswa menyuarakan ini? Akankah itu terdengar? Akankah itu diserap sesuatu dengan orang-orang? Tidak bakal didengar? Tidak bakal didengar? Moral itu selalu sifatnya, to be or not to be itu. Konfrontasi moral bakal terjadi. Tidak akan ada moderator di situ. Masih itu mana mau dengar keterangan apapun dari punakawan-punakawan istana itu. Roki mengaku, sampai bingung memberi gelar kepada Jokowi. Meski Soeharto pernah bikin hal yang sama, tapi di akhir jabatannya ia akhirnya sadar. Jadi disebutlah Soeharto adalah bekas presiden Indonesia. SBY bekas presiden. Ini Jokowi masih menjadi presiden aktif, tapi sudah menjadi presiden bekas, karena bau busuknya yang luar biasa. Kita mau kasih nama apa? Presiden dia. Presiden Soeharto bikin hal yang sama, tapi dia sadar belakangan itu. Jadi kita sebut Soeharto adalah bekas presiden Indonesia. SBY bekas presiden Indonesia. Jokowi masih presiden, tapi dia jadi presiden bekas, karena sudah bau busuk. Roki lalu mengatakan, suara profesor tidak akan pernah didengar. Moral itu selalu sifatnya to be or not to be. Konfrontasi moral bakal terjadi, karena tidak akan ada yang namanya moderator di situ. Mahasiswa pasti tidak akan mendengar keterangan apapun dari para puno kawan istana, karena ini sudah menjadi isu panas di kalangan mahasiswa. Tadi saya lewat di pejahatan di situ, mahasiswa mulai bagi-bagi itu koran, pergerakan apa-apa itu isinya adalah lima kejahatan Jokowi, ini segala macam itu. Pasti kita akan tahu itu di pejahatan, di bayi oleh BIN misalnya kan. Lalu timbul, padahal itu cuma ketemu di situ doang. Jadi di mana-mana terjadi itu, saya satu semester ini mungkin sudah 100 kampus saya kasih kuliah itu, dan itu memang ada pemanasan emosi di situ. Karena proses dia mendengarkan para akademisi itu beberapa tahun lalu. Hari ini dia sudah tidak mendengarkan akademisi, dia mendengarkan apa namanya, imajinasinya dia sendiri saja. Imajinasinya apa ya? Anaknya jadi jawapres. Berharap nanti ada keberlanjutan, keluarganya tetap menjadi penguasa di waktu-waktu yang ke depan. Pengamat hukum Haris Azhar memberikan komentar pedas terhadap Jokowi yang saat ini dianggap oleh banyak kalangan sudah melampaui batas. Apalagi menurut Haris, Jokowi sudah tidak mendengarkan para akademisi di belakangnya. Jokowi menurut Haris hanya mendengarkan imajinasinya saja, yaitu anaknya menjadi jawapres. Jokowi berharap nanti ada keberlanjutan keluarganya tetap menjadi penguasa di waktu-waktu ke depan. Baik, jadi menurut saya ini kesalahan kita membiarkan seseorang untuk mengisi satu jabatan kelembagaan kepresidenan yang diatur, yang kemudian mendesain dan mendapatkan hasil dari desainnya tadi itu untuk memonolitik, mengelola kekuasaan yang monolitik dan semua orang membantu dan membiarkan. Kesalahan masyarakat adalah membiarkan seseorang untuk mengisi satu jabatan kelembagaan kepresidenan untuk mengelola kekuasaan monolitik dan semua orang membantu dan membiarkan. Haris melanjutkan, jika penyimpangan praktek kekuasaan atau penyalahgunaan wawonan kekuasaan sudah muncul jauh sebelum masa-masa pemilu. Ia mengaku bersyukur bahwa akademisi di berbagai kampus akhirnya muncul. Penyimpangan praktek kekuasaan atau penyalahgunaan wawonan kekuasaan Abus of Power sudah muncul jauh sebelum masa-masa pemilu ini. Saya mau mengatakan bahwa ya kita bersyukur bahwa akademisi akhirnya muncul kampus-kampus mulai muncul tapi sebenarnya penyimpangan sudah dirasakan jauh sebelum masa kampannya yang merasakan itu rakyat kecil. Nah ini kan yang baru munculnya kelas-kelas menengah satu, yang kedua orang-orang yang juga dulunya bagian dari kekuasaan Jokowi. Tapi sebenarnya penyimpangan sudah dirasakan jauh sebelum masa kampanye hanya saja yang merasakan adalah rakyat kecil. Perlu diketahui yang belakangan muncul ini adalah kelas menengah dan juga orang-orang yang dulunya bagian dari kekuasaan Jokowi yang 9 tahun sampai 9,5 tahun bersama Jokowi. Sekarang pecah kongsi gara-gara anaknya dimajukan menjadi cabres. Haris juga mengungkapkan penyimpangan yang dilakukan oleh Jokowi hari ini adalah karena rezimnya selama 9 tahun melindungi dan membiarkan dirinya melakukan praktek-praktek kekuasaan yang menyimpang. Penyimpangan yang dilakukan Jokowi hari ini adalah karena rezimnya selama 9 tahun melindungi dan membiarkan dia sehingga dia merasa seperti raja. Apa yang dia mau semua adalah denim. Nah di ujung-ujung baru nih sekarang ketika sudah makin makin semena-mena baru orang semua terbelalap dan insaf gitu baru sadar di detik-detik terakhir. Tapi di detik-detik terakhir ini juga makin ngawur bagi-bagi belas langsung. Sehingga ia merasa seperti raja. Apa yang ia mau semua diladenin dan dituruti oleh orang di sekitarnya. Sehingga saat sekarang sudah semena-mena mata semua orang baru terbelalap, baru kemudian insaf. Apalagi Jokowi hari ini semakin ngawur membagikan beras sendiri ke masyarakat dengan jumlah yang luar biasa besar di saat anaknya maju sebagai capres. Sementara itu pengamat pertahanan Konirahakundini juga ikut memberikan komentar pedas. Ia memulai analisanya dengan mundurnya Mahfud MD. Ia menilai Indonesia sedang darurat etika. Jadi yang dilakukan Mahfud seharusnya menjadi tamparan keras bagi Jokowi. Indonesia ini darurat etika terutama negarawannya. Dan saya harap sebenarnya Pak Jokowi ini bisa tertampar mukanya gitu dengan kejadian ini karena Pak Mahfud itu pasti sedang memberi pelajaran dengan mundurnya ketika politik itu tidak didasari oleh etika maka ada beberapa konsekuensi yang akan timbul gitu kan. Misalnya penyalahgunaan kekuasaan itu yang coba beliau mungkin akan ekspresikan politik tanpa etika itu maksudnya perlu laku penyalahgunaan kekuasaan dan bagaimana pemimpin tidak lagi memegang prinsip-prinsip moralitas. Mahfud MD sedang memberikan pelajaran terkait etika berpolitik. Karena jika yang terjadi sekarang diteruskan maka akan terjadi penyalahgunaan wawana karena pemimpin tidak memiliki etika. Belum lagi pemimpin tidak memegang moralitas dan integritas. Yang jadi korban tentunya adalah masyarakat dan bangsa Indonesia. Tanpa etika, polarisasi, dan konflik sosial pasti terjadi. Sekarang kita bisa lihat politik yang tidak etis ini menyebabkan polarisasi. Tadi misalnya kita bisa lihat atau disampaikan beberapa gerakan apa kemisahan ternyata sudah berubah ke gerakan ke istana. Dan tokoh-tokoh yang datang pun juga tokoh-tokoh yang selama ini yang pernah datang. Artinya ada gerakan masyarakat belum lagi dari kampus, dari mana-mana. Tanpa etika, polarisasi, dan konflik sosial bakal terjadi. Kony melanjutkan, Jokowi hari ini memainkan politik tirani mayoritas. Seumpama, ia sedang dekat dengan geng angkatan darat. Pasti yang diangkat adalah mantan kasat. Tapi kembali lagi, yang akan diambil oleh Jokowi untuk menjadi main heart adalah orang yang bisa dipercaya dan dipegang mau menuruti apa saja keinginan presiden. Meskipun itu tanpa etika, Jokowi tidak perlu orang yang berintegritas hari ini. Yang dibutuhkan adalah orang yang setia mati demi memenangkan putra makotanya. dari tirani mayoritas. Jadi dia akan bikin, misalnya sekarang gini, misalnya dia percaya geng angkatan darat nih, misalnya kalau dari TNI ya. Mana pas yang diambil, mantan kasat. Mungkin yang lagi pengen banget jadi main heart. Bah, dulu misalnya. Mungkin saja gitu loh, itu yang diambil. Atau siapapun. Tapi ini kelihatannya akan dimainkan orang-orang yang tadi dia anggap dia bisa pegang terus atau dia paling trust dan bisa dia, apa ya, bisa dia, tanda kutip ya, intervensi menuruti apa saja, walaupun itu tidak beratika. Nah, gitu. Jadi dia tidak perlu orang-orang yang punya integritas tinggi hari ini. Yang diperlukan adalah orang yang setia mati, apapun yang dia lakukan untuk memenangkan putra makotanya, misalnya.